Intro Cek cek, yo halo semuanya Selamat datang di Vierie Pada malam hari ini kita akan bermain game Tomb Raider ya Game yang dirilis tahun 2013 Dan mungkin dari kalian udah banyak yang gak asing Dengan game ini ya karena udah lama rilisnya Dan langsung aja Kita mulai gamenya tanpa basa basi lagi Sebelumnya aku udah pernah mainin game ini Cuman gak sampe jauh jauh amat sih Terakhir baru 18% guys Cuman di video kali ini Aku akan main dari awal lagi ya Untuk menunjukkan Ke kalian semua Aku tuh main Tomb Raider dari awal Dan aku upload ke Youtube Langsung aja kita Mulai gamenya Kita pilih di normal Kita denger ceritanya ya Cerita awalnya Extraordinary is in what we do Not who we are I finally set out to make my mark To find adventure But instead Adventure found me Kita ada di Dragon's Triangle South of Japan Berarti kita ada di Jepang sebelah selatan Ya Di Dragon's Triangle Dan kita berada di sebuah ekspedisi Di sebuah kapal laut Yang tiba-tiba kita mengalami Apa ini namanya Mengalami Kecelakaan kali ya Kecelakaan kapal Akankah kita bisa selamat Dan nampaknya Selamat saja Orang baru mulai Game nya Masa udah Gak selamat Oh kapalnya kebelah dua ya Bisa kita lihat Kapalnya kebelah dua Dan kita sedang berusaha Menyebrang ke sisi kapal yang satunya Tapi gagal guys Akhirnya kita cebur ke laut Stik nya geter Sorry sorry Kita sedang berusaha untuk Mencapai ketepian ya guys Karena Sempat tenggelam juga Dan akhir kita sampai Di sebuah tepi pantai Yang entah Ada dimana Kayaknya sih udah nyampe Di pulau nya ya Soalnya kan kita sedang Berada di ekspedisi ya Oke itu temen-temen kita guys Kita berusaha manggil Tapi Mereka gak denger ya Kayaknya Karena hujan juga ya Hujan Badai Mereka sama sekali Gak denger suara kita Aduh Oke kita mulai game nya Game nya akan segera dimulai Persiapkan diri kalian Kita tuh kayaknya ditangkap guys Kita tuh ditangkap sama Mungkin penghuni dari pulau ini ya Kita kan udah sampai di Suatu pulau Dalam keadaan yang Tidak baik-baik saja Sebenernya Banyak beberapa credit scene ya Karena baru mulai juga guys Kita tungguin aja Cuk antingnya gaul buat ya Satu Yang sebelah kanan dua Satunya kiri Cuma ada satu Ya kita udah mulai game nya guys Kita sedang berusaha Melepaskan Diri dari Apa ini Dari ikatan Sudah ada yang jatuh Sudah jadi pelulang-pelulang guys Nih kita Berusaha untuk melepaskan diri Dengan cara Kita tempelkan Ke api ya guys Biar putusin ya Kalinya Sakit banget itu pasti Mungkin beberapa Part ke depan Kayaknya aku masih lancar-lancar aja ya Mainnya soalnya Udah tau gitu Soalnya kan tadi udah main 18% juga Nah itu-itu Gak boleh dilihat itu Kita nunduk aja guys Gak tau aku juga Nah ini nih Kita suruh ngambil obor guys Kita ambil obor Kita bakar Sesuatu hal yang menghalangi kita Dan mundur-mundur Panas Kita menelusuri sebuah Apa ini ya Terowongan kali ya Kita udah bisa Langsung ini ya Cari objektifnya ya Kita bisa lompat Kita bisa nyalain obor Ada barang jatuh Gak usah panik Karena emang itu harusnya jatuh Langsung aja kita naik Kita bakar yang ini guys Biar apinya merambat Sampai ke tong itu ya Tong merah Nanti dia meledak Langsung aja kita ke depan Mau runtuhin ya guys Terowongannya Karena mungkin udah Aduh Ada orang Ada orang Kabur 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 Hampir ya Itu kayaknya Orang yang Tadi Barusan mukul kita Ayo Ayo Terowongannya Sempit banget Airnya juga Udah tinggi banget Ayo 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 Kita berusaha Mencari jalan keluar Jangan terus menerus Di tempat Kayak gini guys Nah Ini bisa kita lihat Objektifnya udah kelihatan nih Kalau ada kuning-kuning Begini berarti Itu objektif kita guys Jadi kita akan Melewati jalan ini Cuman Jalannya itu ketutup Dan kita harus cari tau Gimana caranya Biar jalan itu kebuka Nah karena aku udah tau Langsung aja ya Nih kita lihat lagi Objektifnya nih Banyak barang-barang Banyak Itu ya Tong-tong yang ngapung Ini harus dibakar Yang satunya juga harus dibakar Jadi dia tuh Nurunin kayak Penghalang gitu guys Buat barang-barang Yang ngapungnya itu Nah nanti Barang-barang Yang ngapungnya itu Kita bawa ke Rangkeng yang diatas Ini guys Kita bawa kesini Biar nanti kita dorong Oke langsung aja Kita harus Lompat sono ya Lumayan Lumayan banyak sih Cukup sih segitu Langsung aja Kita Kita bakar dulu sih Garangnya Dorong Barangnya jatuh Kedepan Dan apinya Kena tong merah Dan betal Iya iya Kita harus keluar Kita harus keluar Harus cepat Soalnya ini mau runtuh guys Kalau berdiam Disini aja Bahaya Malah jatuh Kebawah Itu padahal Jalannya udah Di depan Nah udah Lari aja Lari aja Lari terus guys Jangan sampe Lari terus guys Jangan sampe Lari Ada orang lagi Dia ngejar lagi Guys Menyek kan tuh Tiban Batu Lagi ngapain sih Orang lagi kayak begini Tiba Tiba Lanjut 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 Aduh Hampir Hampir Manjat Lagi Lagi Manjat 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 Lagi Ya Udah Tau sih Sebenernya Tapi Gapapa Buat Serus Lagi Lagi Madu Lagi Madu Akhirnya Berhasil Kita berhasil Keluar Dari Tempat Yang sangat Mengerikan Itu Udah Berantakan Banget Karakternya Udah Kotor Kita Terdampar Di sebuah Pulau Yang Sangat Misterius Tapi Emang Ini tuh Pulau Tujuan Kita Guys Ini Emang Pulau Tujuan Kita Kita Mencari Sesuatu Di Pulau Ini Ya Kayaknya Udah Banyak Orang Yang Mau Kesini Ya Tuh Kalian Bisa Lihat Banyak Kapal Banyak Bangkai Bangkai Kapal Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 Ini Ada Pesawat Juga Di Sebelah Sini 7 8 Di Ujung Juga Ada Banyak Guys Entah Apa Yang Mereka Cari Di Pulau Ini Kita Pun Kesini Ya Ke Pulau Ini Oke Nampaknya Kita Udah Lelah Menemukan Sebuah Bot Bot Yang baru Dipakai Itu Masih Baru Itu Oke Telan Telan Kita Menyebrang Yang Bawahnya Itu Aduh Wilder Terjun Tinggi Banget Sih Hati Jangan Sampai Jatuh Tidak 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 ya maksudnya kita ke pulau ini tuh untuk apa guys aku cuma tahu emang pulau ini tuh tujuan kita gitu nih bangkai kapal gede banget guys kita harus ngelewatin kapal ini ya hampir maju lagi 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 dong ya ya hampir ya guys hampir ya guys hati-hati kapalnya buat nyeberang air terjun doang ya tadinya aku kira itu bakal ada sesuatu disana guys ternyata cuma buat penyeberangan aja oke langsung saja kita meneruskan perjalanan kita ini dia ada tembok-tembok putih kalau ada tembok-tembok ada cat putihnya itu bisa dipanjat ya kita menemukan Sam's pack perbekalannya Sam's Sam's itu salah satu kru kita ya atau temen kita yang satu kapal tadi kita dapet handycam sebuah korek api dan walkie-talkie kayaknya gak ada yang bisa denger kita guys oke eh oh iya emang jatuh emang jatuh lupa kita harus mencari tempat istirahat karena cuaca sudah sangat tidak mendukung dan sudah sang dudah semakin menyeramkan oke udah kedinginan juga kita guys kayaknya sih gak akan ada yang ngerespon ya cuacanya lagi buruk banget ini hujan lebat disertai badai atau petir nampaknya kita akan sedikit menghangatkan diri dengan cara menyalakan api unggun ya guys tapi koreknya cuma satu bisa nyala ya untungnya gak bisa nyala sih bisa kedinginan ini wah ada yang bales ya tapi masih suaranya masih kurang jelas petirnya masih gede guys oke kita dengerin dulu ya ini jadi ceritanya kita lagi ngebuka rekaman yang udah direkam pada saat di kapal kita bisa dengerin aja dulu lara croft in her native habitat she's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai home to the fabulous Himiko mythical sun queen and ancestor of yours truly Sam this is serious oh sweetie I know I'm just trying to lighten the mood here everyone's so on edge what are you so worried about I'm close to something I'm sure of it I just don't know if the others will listen or even if they should Lara you know this stuff better than anyone seriously I'm not just saying this to make you feel better I trust you Roth trust you you got this now let's take a break okay 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 nama kita Lara Croft ya bisa kalian tahu dan kita sedang berbicara dengan Sam orang yang tasnya kita temuin tadi dan ini handicamnya Sam ya oke ini adalah kru kita mereka sedang berdebat ya guys I've talked to Roth about this there's no point in following in other people's footsteps Dr. Whitman I refuse to bet my reputation on your hunch I'm the lead archaeologist here and when were you last in the field without a TV crew behind you got 30 years experience two PhDs one in East Asian history so why don't you stick to boats Mr. Grimm ship Dr. Whitman as a ship ini ada Dr. Whitman going east will take us directly into the dragon triangle that's where we need to go Lara my little bird dan ini Jonah yang kacamata Alex the stories about Queen Himiko say she can summon storms myths are usually based on some version of the truth what if Yamatai was somewhere in the triangle itself look this is the satellite imagery from inside the dragon triangle that doesn't look good if I sweat I can see along it oh don't tell me you're serious you know this is right we don't have a force it's now or never Lara is offering fresh ideas and a plan I'm the captain here it's my decision we're going into the dragon triangle why am I even here I can't just sit here I can't just sit here I can't just sit here I want to find something to eat mau mencari apa ya namanya dewa mencari dewa peninggalan dewa ya namanya dewa Himiko dan katanya dewa Himiko itu bisa nge summon badai kayak tadi ya oh my god what's going on here ya 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 jangan kelaman i can use that bow jadi kita bersama beberapa orang yang sedang mencari sesuatu yaitu di pulau Yamatai dan mencari peninggalan dari seorang dewi dewi Himiko yang bisa meng summon badai tapi ternyata pas perdebatan kita ngeyel dan akhirnya semuanya sepakat atas kita ambil kita dapet busur panah karena kita dalam kondisi lapar diharuskan untuk berburu oke kita ambil-ambilin dulu nih pelurunya ya 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 oke 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 kita sangat lapar dan kita harus segera menemukan makanan tadi kita lihat rusa ya makanya kayaknya kita harus berburu rusa tapi sebentar aku kumpulin ini dulu pelurunya gitu biar gak cepet abis mana rusa nah itu dia udah dapet dua kali tembak guys langsung ini oke sambil ngejelasin ya jadi ada beberapa orang akhirnya kita kekeh aja ngikutin kemauannya Lara padahal udah diingetin sama dokter Whitman kalau mau kesini tuh jangan lewat jalan itulah intinya dan akhirnya semuanya sepakat sama kemauannya Lara tapi kenyataannya ya gini kan jadinya kapalnya terkena badai dan akhirnya hancur ke belah dua gitu kan sampai ke belah dua makanya Lara ini merasa bersalah ya guys dan akhirnya juga terpisah dari teman-temannya harus berjuang sendirian padahal tadi deket ya di tepi patai kita udah ketemu sama teman-teman kita loh tapi ternyata ada penghuni lain di pulau ini ih kok gak mati itu udah dua kali loh eh udah kita langsung balik aja guys udah dapet dagingnya juga ya kita tadi dapet daging rusak itu berhasil berburu kita balik ke camp ke pengapian kita yang tadi oke sampai juga dan di setiap pengapian ya kayaknya nanti itu ada semacam option untuk mengupgrade skill ya karena hidup di alam liat kita butuh skill guys gak bisa sembarangan gitu kita pilih yang ini aja nih karena udah nyampe 18% main ya jadi harus udah tau harus mau milih yang mana oke udah gak ada lagi aman bang dia merasa bersalah dia merasa bersalah guys oke oke jadi kita disuruh jangan merasa putus asa gitu kita harus tetep harus tetep bergerak ya jangan sampe kita berdiam diri aja gitu gak bisa guys halo 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 ada seseorang di sana dapet obor lagi oke kita menuju ke bawah kayaknya tuh kayak tunnel guys saluran air gitu gak sih eh kok malah naik lagi nah bisa kalian lihat guys gak ada apa-apa sih cuma ada ini aja nih nih jadi ini tuh kayak bayangannya Dewi Himiko guys ya yang sedang kita cari peninggalannya ya di pulau ini oke lanjut pokoknya kita nih harus keep moving guys keep moving aja udah kita cari jalan aja udah oh god ini sekarang kita berada di aduh kebanyaknya begituan ya lalu deh bisa dibuka guys panas ini tradisional no mask represent a hateful woman in the guise of a demon there are traces of white paint on the inside whoever use this mask was of noble bath oke kita dapat sebuah artefak kuno yang harusnya itu gak boleh diambil sih ya tanpa seizin ya mau izin juga sama siapa guys gak ada orang kita dapat pray x nah ini nih sumber musiknya nah gini guys cara makanya congkel padahal udah ada tuasnya itu ngapain segala di congkel straight oke lanjut kita lanjutkan perjalanan kita sedikit lagi ya kemana ya oh ya ke kiri nah kita sampai di ujung jalan jadi terongan tuh kayak nyambungin jalan guys cuma lewat bawah tanah gitu straw drudge oke matiin matiin oh matiin kita ngedenger suara sam guys apakah dia sam ya kita bertemu dengan sam akhirnya tapi sam ini sendirian ya guys dan sama orang asing ini ya baik sih awalnya baik nih orangnya oke nama dia matias namanya teacher by trade itu kayak semacam dukun himiko ya himiko oke nah oke hmm hmm himiko sebesar enigmatic but also useless and powerful hmm legend says she had shamanistic powers dan ini dia kehilangan dia nah, selalu ada kebenaran yang terlalu terlalu dia mengandungkan sebuah pemerintah samurai penyelamatan yang luar biasa mereka mengerjakan kebanyakan kebanyakan mengerjakan kebanyakan untuk semua yang mempunyai mereka mereka berkata, suara mengerjakan kebanyakan Himiko dan dia mengandungkan semuanya yang kebanyakan dari muntah, ke laut, dan di luar tapi apa itu? karena lelah jadi si Sam tuh tadi menceritakan tentang Queen Himiko ya kayaknya si Sam tuh keturunannya Himiko ya soalnya dia muka-muka orang Jepang gitu kita bangun malah ditinggalin guys kemana dua orang kita, aduh kena jebakan itu sih pasti sakit ya udah gitu ada lolongan Serigala lagi oke 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 kita bakal diserang Serigala guys ini harus, harus ini ya harus, harus refleks nih mana dia, mana dia ayo, ayo keluar sini kau serem banget sih petirnya ini aduh ah, mati mana lagi, ayo keluar kau ya hehehe nah hampir ya, untung slow motion itu guys kalau kurangkan asli sih udah pasti kena kita Satu lagi ya Satu lagi deh Nah bukan Oke udah Susah sih Kalo kena jebatan kayak gitu tuh Nah Temen kita Reyes guys Jadi kita tuh saling mencari ya Temen kita juga mencari kita Kita mencari temen kita gitu Saling mencari lah Iya tadinya Iya Iya Rod juga Ke pisah sendiri guys Oke Aku sih lebih curiga ke ini ya Ke dokter Whitman ya Pergerakannya tuh kayak Ada maksud tertentu gitu Sama tadi juga ya Yang sama Sam itu Matthias Itu juga Mencurigakan guys Tuh kan Mencurigakan gak sih Iya kan Tidak terlalu Sam family story Sam family story Sam family story Oke udah aku baca ya Jadi Emang bener Emang bener kayaknya Sam tuh keturunan dari Queen Himiko guys Jadi itu tadi tuh Kayak Cerita keluarganya Si Sam Ini aku lanjutin sedikit lagi ya Habis itu kita Setelah menemukan perapian kayak gini lagi Kita udah Kita tuh kayaknya harus ke depan guys Ya 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 Dan disini Kita harus berhadapan sama Aduh males banget sih ini Tuh 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 Aduh 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 Kegigit kan Oke sebentar lagi ya guys Dikit lagi Dikit lagi Sorry sorry Itu tadi kesalahan Iya 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 Jadi dokter Whitman tuh Menemukan Sebuah gerbang Eh kabur dong Ayo kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Kabur dulu Oke Ya Kerbang gede guys Kita akan Berusaha Kita akan berusaha Kita akan berusaha Untuk membukanya ya Dan membukanya itu perlu Kerjasama Tapi sayangnya Kita gak punya alat yang mumpuni Untuk membuka Ya kita harus Mencari sesuatu yang bisa kita gunakan Oke Untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu ya Kita besok Kita lanjut besok lagi Dan langsung aja Aku akhiri See you Aku akhiri Aku akhiri Aku akhiri